Intro Selamat sore saudara, dalam Kompas Pelobang Mora edisi hari ini kita akan mengulas headline harian pagi pos kupang Telah hadir bersama saya Bapak Paul Burin selaku news editor harian pagi pos kupang Selamat sore Bapak Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Oke baik Pak hari ini pos kupang menyajikan topik tentang headline utama tentang pencanangan kampung siaga Nah apalah terbelakang pos kupang mengangkat ini sebagai headline utama? Kita patut memberi apresiasi yang positif kepada Dina Sosial NTT yang telah mencanangkan desa KM Bound sebagai kampung siaga bencana Desa ini letaknya di daerah perbatasan NTT dan Timur Leste Mengapa desa ini ditentukan sebagai kampung siaga bencana? Karena NTT ini disebut-sebut sebagai daerah supermarket bencana Jadi semua bencana ini terjadi di NTT Dan oleh karena itu pemerintah dengan kesadaran penuh melakukan persiapan-persiapan terutama dalam menghadapi bencana alam Bagaimana masyarakat mempersiapkan diri menghadapi bencana Terutama mengurangi terjadinya korban jiwa yang banyak Sesungguhnya kita perlu ketahui bahwa di NTT ada 13 jenis bencana alam Yang terjadi hampir setiap waktu Ada gunung meletus, ada tsunami, kebakaran, diare, dan masih banyak lagi Dan yang hampir terjadi setiap saat adalah gempa bumi Ini yang harus dipatut diwaspadai dan oleh karena itu sangat tepat apa yang dilakukan pemerintah provinsi Mempersiapkan masyarakat dari jauh-jauh hari Sejauh pengamatan kita selama ini baru satu lembaga PMI, Palang Merah Indonesia Yang melakukan persiapan secara kontinu direncanakan dan melibatkan hampir semua masyarakat Ini sesuatu yang positif karena bencana itu memang sesuatu yang kadang datang secara tiba-tiba dan tanpa kompromi Kadang datang secara tiba-tiba, ini di pemberitaan pos kupang juga mengangkat angle tentang bencana datang tanpa izin Nah apalah terdokongan pos kupang mengangkat hal ini sebagai angle? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Frans Leburaya itu tepat Karena siapapun, para ahli pun tidak bisa atau belum bisa memastikan kapan bencana itu datang Dan atas dasar itulah masyarakat perlu dipersiapkan dari jauh hari Sehingga mereka ketika menghadapi bencana tidak panik atau tidak gugup atau tidak galau Sebaliknya mereka sudah tahu apa saja yang harus dilakukan Baik Pak, tadi diberita dipaparkan bahwa pernyataan dari Gubernur bahwa NTT ini merupakan salah satu provinsi yang rawan akan bencana Nah menurut penelusuran pos kupang sendiri terkait posisi geografis NTT yang dikatakan rawan akan bencana ini seperti apa? Memang secara geografis NTT ini merupakan lintasan daerah gunung berapi Sehingga salah satunya ya, selain karena daerah ini juga gersang Sehingga sangat memicu terjadi kebakaran dan sebagainya Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri menurut pemantauan pos kupang Supaya mengantisipasi terjadinya bencana yang dikatakan tadi bahwa datang secara tiba-tiba ini Saya berpikir apa yang dilakukan pemerintah provinsi NTT dalam hal ini dinasosial Perlu ada follow up dan dilakukan secara terus menerus Dan perlu melibatkan semua pihak Pemerintah sendiri secara struktur Pemerintahan sampai ke desa-desa, sampai dusun Karena itu dengan struktur ini saya berpikir semua masyarakat bisa dilibatkan Terutama bagaimana memberi kesadaran penuh bahwa bencana itu datang secara tiba-tiba Karena itu perlu simulasi, perlu latihan secara berulang kali Sehingga kesadaran itu akan muncul pada masyarakat secara kolektif Terakhir Pak, apa yang mau disampaikan oleh pos kupang sendiri kepada pembaca setiap pos kupang Dalam ini mengantisipasi terjadinya bencana mungkin ke depannya Saya berpikir perlu keterlibatan semua pihak Keberhasilannya tentu saja kita tidak berharap pada pemerintah semata Tetapi semua stakeholder Jadi ketika pemerintah sudah berjalan Stakeholder lain kita berharap juga bergabung Sehingga sama-sama untuk menggempur Atau memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat dari bencana itu sendiri Dan bagaimana masyarakat melakukan antisipasi-antisipasi Supaya kalau misalnya terjadi bencana tidak banyak menimbulkan korban yang lebih lagi Oke baik Pak Paul, terima kasih Baik saudara, demikian ulas headline harian pagi pos kupang Bersama Bapak Paul Burin selaku news editor harian pagi pos kupang Kita kembali ke Kompas Peloba Mora setelah cedah Terima kasih